Halo sahabat diari artian assalamualaikum, apa kabar kalian semoga pada sehat dan selalu dalam lindungannya. Di dunia ini ada berbagai macam buah-buahan yang tumbuh di tempat tertentu suatu wilayah, dan kadang penamaan buah sesuai dengan ciri khas wilayahnya atau dari bentuknya yang menyerupain sesuatu. Kali ini ada nama buah yang sama dengan penamaan hewan baik dari hewan mitos maupun nyata, yuk mari kita simak. Buah naga dalam Inggris pitaya adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari Marga hilocereus dan seleniceres, Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Israel, Australia Utara dan Tiongkok Selatan. Hilocereus hanya mekar pada malam hari. Pada tahun 1870 tanaman ini dibawa orang Perancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias, oleh orang Vietnam dan orang Cina buahnya dianggap membawa berkah, oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara dua ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar, warna merah buah terlihat mencolok di antara warna naga-naga yang hijau. Kebiasaan inilah yang membuat buah tersebut di kalangan orang Vietnam yang sangat terpengaruh budaya Cina dikenal sebagai tang loy, buah naga, istilah tang loy kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit, buah naga. Buah yang menyerupain sisik naga Buah ini juga dikenal dengan nama pitaya, sejenis dengan pitahaya, pohon kaktus yang bisa menghasilkan buah di Amerika Tengah, di sisi lain ada juga yang menyebutnya peer strawberry, namun sejak tahun 1993 lebih populer dengan nama buah naga atau dragon fruit, nama tersebut diberikan karena kulit buah naga yang menyerupai sisik naga merah. Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari batang buah naga, daging buah naga, sampai dengan kulit buah naga juga memiliki banyak kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat. Dokter juga sangat merekomendasikan buah naga merah, sebagai buah konsumsi yang bisa digunakan untuk terapi dalam penyembuhan suatu penyakit. Jambu monyet atau jambu mede, Anacardium occidental, adalah sejenis tanaman dari suku Anacardia C.A.E. yang berasal dari Brazil dan memiliki buah yang dapat dimakan. Yang lebih terkenal dari jambu mede adalah kacang mede, kacang mete atau kacang mente, bijinya yang biasa dikeringkan dan digoreng untuk dijadikan berbagai macam panganan. Secara botani, tumbuhan ini sama sekali bukan anggota jambu-jambuan maupun kacang-kacangan, melainkan malah lebih dekat kekerabatannya dengan mangga, suku Anacardia C.A.E. Walaupun disebut buah, bagian berwarna oranye ini sebenarnya adalah buah semu, jambunya adalah dasar bunga yang mengembang setelah mengalami pembuahan, sementara buah yang sesungguhnya adalah kacang mete. Dinamain jambu monyet karena buah sejatinya mirip kepala monyet. Kok disebut jambu monyet ya? Apa buahnya kesukaan monyet? Apa pohonnya menjadi tempat bermainnya monyet? Ternyata disebut jambu monyet karena bentuk buah sejati mirip kepala dan wajah monyet, sementara, buah semunya mirip buah jambu air atau jambu bol, pohon jambu monyet ditanam terutama untuk diambil buah sejatinya. Buah kiwi ternyata bukan dari Selandia baru yang notabene aslinya hewan kiwi. Bentuk buahnya yang mungil dan berwarna hijau ini tergolong kaya manfaat kesehatan. Jumlah serat dan vitamin C dalam kiwi ditengarai lebih banyak ketimbang jeruk. Tapi siapa sangka bahwa kiwi ternyata mulanya bukan berasal dari Selandia baru, melainkan dari negeri tirai bambu Cina yang dinamai Gusberry. Asal mula nama buah kiwi, yang sempat diklaim oleh Amerika dan Inggris. Menurut laporan The Time, pada 1904, biji kiwi dibawa oleh guru Selandia baru usai mengunjungi Cina, ia memberikan benih tersebut pada petani yang kemudian berhasil berbuah pertama kali pada 1910, ternyata, buah ini pernah diklaim oleh orang Amerika Serikat dan Inggris sebagai buah hasil kekayaan negeri mereka. Namun akhirnya pada 1959, Selandia baru memenangkannya dan terus mempromosikan buah Gusberry ini sebagai buah hasil mereka yang diberi nama kiwi. Kiwi sendiri diambil dari nama burung lokal Selandia baru, hingga akhirnya sejak 1970, permintaan dunia akan buah kiwi pun meningkat tajam, dan kini semua orang mengaitkan kiwi dengan negara Selandia baru. Buah kelengkeng dikenal sebagai mata kucing atau mata naga. Buah kelengkeng adalah tanaman buah-buahan yang berasal dari daratan Asia Tenggara. Buah lengkeng dalam bahasa Inggris disebut dragon eye atau longan, namanya diambil dari kata lungaan, berasal dari bahasa Mandarin yang berarti mata naga. Jika kulitnya dikupas dan buahnya dibelah, lengkeng memang terlihat seperti bola mata, ada juga yang menamakan buah kelengkeng dengan mata kucing, kalau dikupas terlihat biji dan dagingnya seperti mata kucing. Buah salak dinamakan snack fruit karena kulitnya. Salak adalah sejenis palma dengan buah yang biasa dimakan, ia dikenal juga sebagai salah, dalam bahasa Inggris disebut salak atau snack fruit, sementara nama ilmiahnya adalah salaka zalaka, buah ini disebut snack fruit karena kulitnya mirip dengan sisik ular. Sekian dulu informasi dan pengetahuannya, semoga bisa terhibur dan memberikan manfaat, saya teman dari diari artian mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, sampai bertemu kembali di video diari artian selanjutnya, wassalamualaikum, bye bye. Terima kasih telah menonton!